Selamat siang, libur panjang telah tiba, bagi anda yang akan melakukan perjalanan jauh, kami ingatkan untuk menjaga kondisi kendaraan dan juga fisik anda dan terutama patuhi rambu lalu lintas. Saya Bini Dermawan, ini adalah redaksi Mendalam, terpercaya. Libur panjang kawasan puncak Bogor, macet para antre kendara mengular sejauh 5 km. Tidak hanya di kawasan puncak, sejumlah titik di ruas tol Cikampek dan Cipularang juga mengalami kepadatan. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjebak kemacetan parah selepas get tol Ciawi menuju puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Antrean mengular sejauh 5 km dari Rusa Jagorawi, Simpang Gadok hingga kawasan Megamendung. Akibatnya saat lantas polres Bogor terpaksa memperlakukan buka tutup arus demi melakukan rekayasa pengurasan arus. Selain melakukan pembatasan sistem ganjil gena, petugas juga menerapkan kontraflow di ruas tol Ciawi, serta sistem satu arah ke atas atau one way secara bergiliran. Petugas mencatat lebih dari 10 ribu kendaraan masuk wilayah puncak sejak dini hari hingga pukul 7 pagi. Diperkirakan puncak kepadatan arus wisata akan terus membeludak hingga sore nanti, lantaran libur panjang Isa Almasih. Antrean kendaraan juga terjadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Transjawa Kamis pagi. Antrean kendaraan terjadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama yang akan menuju arah Cirebon. Peningkatan volume kendaraan diperkirakan akan terus terjadi seiring memasuki hari pertama libur panjang kenaikan Isa Almasih dan dilanjut dengan libur akhir pekan. Kamis pagi situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang mengalami peningkatan arus kendaraan. Kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terpantau di kilometer 79 wilayah Babakan Cikao, Purwakarta. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat hingga sore hari. Kepadatan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!